Ya, upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar, yaitu kalau kita tahu dulu calistung, baca tulis hitung, dan ini harus didukung juga dengan literasi media, kemudian literasi visual, ada juga literasi teknologi, finansial, dan lain-lain. Dan ini merupakan tugas yang harus diimban tidak hanya bagi pemerintah, namun juga seluruh lapisan masyarakat. Dan kali ini kita akan melihat apa saja yang menjadi dimensi untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Ya, tentunya hari ini di hari literasi ini menjadi momen untuk kita semua untuk sadar akan pentingnya literasi di Indonesia. Dan ini dimensi pertama untuk dapat meningkatkan literasi tentunya adalah mampu untuk membaca. Meski terlihat sederhana, namun kemampuan ini masih menjadi masalah. Faktanya, belum seluruh masyarakat di Indonesia ini mampu untuk membaca. Kita lihat untuk persentase melek huruf di Indonesia sendiri, ini menurut data dari BPS pada 2018 saja misalnya, ini kita patut bersyukur karena sudah 98 persen masyarakat Indonesia yang bisa dibilang melek huruf. Berarti hanya sisanya 2 persen saja yang bisa dikatakan buta huruf, namun kita juga belum bisa tenang di sini, karena 2 persen dari masyarakat Indonesia ini artinya ada 3,4 juta orang yang masih buta aksara. Kemudian selain persentase melek huruf di Indonesia yang juga penting adalah rata-rata lama sekolah. Kalau kita lihat memang ini dapat digunakan untuk menilai kesempatan mengakses pendidikan di tanah air. Dan faktanya seperti apa? Kita akan lihat untuk datanya sendiri, ini sayangnya Indonesia masih cukup tertinggal soal rata-rata lama sekolah di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat negara tetangga di Malaysia, itu angka rata-ratanya adalah 11,2 tahun. Kemudian bahkan Filipina saja ini berada di atas kita 9,3 tahun. Di Indonesia sendiri, di tanah air angkanya ada di 8,58 tahun. Atau kalau misalnya kita bayangkan ini hanya setara dengan kelas 2 SMP atau sederajat. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia pendidikannya masih berada di tingkat SMP atau sederajat. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Dan selain menjadi tugas pemerintah, tentunya saya dan Anda ini kita semua dapat berpartisipasi, berkontribusi. Di antaranya bisa menjadi guru di rumah, untuk keluarga Anda sendiri. Kemudian bisa juga menjadi relawan guru. Kemudian memberikan kursus baca tulis dan memastikan akses pendidikan yang layak di sekitar kita. Kemudian kita akan ke dimensi berikutnya yang juga menjadi penting, menjadi perhatian kita bersama. Ini soal literasi dari masyarakat Indonesia. Kita akan lihat dulu ini adalah akses sumber daya literasi juga ada banyak sekali. Kalau misalnya kita lihat akses atau sumber yang tradisional yang dulu kita tahu ada misalnya perpustakaan. Nah perpustakaan ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk masyarakat Indonesia bisa meningkatkan literasi. Jadi untuk datanya sendiri kita lihat pada tahun 2019. Nah tahun 2019 ini kita punya berapa perpustakaan? Ini ada 164.610 perpustakaan di Indonesia. Ini bahkan kita menjadi salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya angka ini dibilang belum ideal karena tidak sebanding dengan jumlah sekolah, kemudian banyaknya jumlah kecamatan dan juga kabupaten kota di Indonesia. Dan ini juga menjadi PR kita bersama bahwa Indonesia juga kekurangan SDM pustakawan di Indonesia. Kemudian ada juga koran dan majalah. Kalau bicara soal koran ya kita tahu dulu orang tua kita ini kerap membaca koran di pagi hari untuk mengawali hari, mencari informasi bahkan kalau anak-anak mungkin anak-anak dulu gitu 90-an ke atas, 80-an, ini tahu kalau dulu kita di koran itu selain untuk mencari informasi, mencari lowongan pekerjaan. Kemudian bahkan ada berita duka dan juga untuk memasang atau mencari korban hilang ini juga digunakan di koran. Dan juga majalah juga dulu kita membaca melihat fashion terbaru, melihat harga handphone, ini melalui media majalah yang dan juga koran yang saat ini sudah mulai ditinggalkan, sudah tidak banyak lagi yang memakainya karena apa? Nah ini karena salah satunya adalah karena munculnya, ini dia, alternatif ataupun juga alternatif dari sumber daya literasi baru yang ini banyak dipakai oleh milenial, anak-anak sekarang. Yang pertama kita lihat adalah e-book. Ya ini adalah buku elektronik. Kalau anak-anak zaman sekarang tahu e-book ini dulu populer berkat Amazon dengan Kindle-nya, ini banyak orang akhirnya yang bisa mendownload buku, bukan lagi dengan buku fisik, ya ini juga karena alasan praktis, jadi e-book ini cukup favorit di kalangan milenial. Kemudian ada juga e-library atau bisa disebut ini adalah perpustakaan digital. Nah perpustakaan digital juga Anda bisa membaca buku secara gratis melalui perpustakaan digital ini, kemudian bisa juga selain itu Anda menjadi member, tentunya membuat akun dulu, bisa juga selain di website Anda juga bisa mendownloadnya melalui apps di handphone Anda, kemudian menjadi member dan bisa membaca buku-buku koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Kemudian juga ini media sosial, ini juga salah satu sumber informasi kita, salah satu tempat kita membaca, mencari informasi baru juga melalui media sosial. Kalau dulu mungkin kita sering mendengar juga kulit atau kuliah tweet gitu ya, jadi kita bisa cari informasi, bisa dapat info-info baru dari Twitter, dari kulit tweet ini, yang juga cukup digemari oleh anak-anak muda. Kemudian itu tadi soal alternatif sumber daya literasi, jadi bagi Anda mungkin masih ada yang menggunakan yang tradisional, ada juga yang mungkin yang lebih ke zaman sekarang seperti e-book, dan juga media sosial untuk mencari informasi. Tapi memang tentunya baik itu yang modern tadi ya, yang memanfaatkan media digital, ataupun juga yang baru seperti yang, ataupun juga yang konvensional seperti buku dan majalah, ini tentunya semua ini adalah untuk, atau agar kita semua ini bisa membiasakan untuk melakukan aktivitas, dan juga menambah dan meningkatkan tingkat literasi di masyarakat. Dan memang ujung-ujungnya adalah untuk memberikan, atau untuk membuat kebiasaan membaca di kalangan masyarakat, yang akhirnya adalah menimbulkan budaya membaca. Memang kalau misalnya budaya membaca sendiri, ini tadi juga sudah saya sampaikan, bukan hanya tugas dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana, dan juga kebijakan yang bisa merangsang kita semua untuk sadar dan juga suka membaca, tapi kita bisa mencontoh beberapa negara lain. Misalnya nih, kalau di Finlandia, ini pemerintah memberikan hadiah bingkisan selain perlengkapan bayi, itu isinya ada juga buku bacaan untuk orang tua dan bayi, gitu. Jadi ini juga jadi salah satu stimulus gitu ya, agar orang tua-orang tua di rumah ini bisa membiasakan anak-anaknya nanti kenal dengan buku-buku bacaan. Kemudian selain di Finlandia, ini ada juga misalnya di Belanda. Nah, kalau di Belanda ini, pemerintahnya membuat agar anak-anak kecil sedari dini sudah mulai mengenal yang namanya buku dan juga membaca ini dengan adanya kewajiban untuk kunjungan rutin ke perpustakaan. Jadi memang di sekolah-sekolah ini dari kecil anak-anak sudah sering dibawa ke perpustakaan, jadi kenal dengan buku, akhirnya jadi suka membaca gitu ya. Kemudian yang terakhir di Jepang, ini juga cukup unik kalau di Jepang, sampai ada kebiasaan orang-orang Jepang ini membaca buku, biasanya untuk saat nunggu kendaraan atau saat di atas kendaraan umum. Mungkin kalau misalnya kita biasanya cek handphone gitu ya, sambil update-update, sambil cek sosmed. Kalau di Jepang itu kebiasaannya adalah melihat atau membaca buku. Jadi memang buku-buku di Jepang ini kenapa dibuat menjadi kecil, ringkas, supaya gampang dibaca. Tapi memang semuanya ini, ini tentunya sekali lagi tugas kita bersama untuk momen hari literasi internasional hari ini membuat kita menjadi sadar. Akan pentingnya literasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk anak-anak gitu ya, sedari dini dan mulai kita akan kenalkan semuanya dengan membaca buku dan kebiasaan cinta akan membaca. Dan tentunya ini akan semakin banyak literasi yang kita konsumsi, maka pengetahuan kita akan semakin meningkat.